Dalam mencintai sesuatu, khususnya Allah dan Rasulnya, setiap orang mengakuinya Setiap orang mengaku cinta Allah, cinta Rasulullah Memang mengaku itu sangat mudah, ringan, enteng Padahal cinta itu maknanya sangat mulia Dan cinta itu adalah sangat istimewa Tidak semestinya seseorang itu tertipu dengan tipu dayanya iblis Atau hawa nafsunya yang membuat ia mengaku cinta kepada Allah SWT sebelum mengujinya Sebelum menuntutnya dengan bukti-bukti dan tanda-tanda Mengajarkan kepada kita jangan gampang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya Sebelum kita membuktikan tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Karena cinta itu memiliki tanda-tanda Memiliki bukti-bukti Ketika tanda-tanda dan bukti-bukti itu ada pada dirimu Maka kamu benar-benar mencintai Tapi kalau belum ada Atau ada masih sebagian tidak sebagian Maka kamu belum mencintai Tanda-tanda itu kalau kita miliki baru kita mencintai Memangnya perlu diuji Perlu dites Kalau ngomong tok Tidak ada ujiannya percuma Saya ngerti, saya paham Terus Langsung dikasih Ya enggak sih Diuji dulu Polisi dulu Polisinya tahu kamu datang dengan motor Dengan mobil Apakah kemudian langsung dikasih SIM? Enggak Ujian dulu Bukan polisinya enggak tahu kamu nyetir Tahu Kamu datang pakai motor, pakai helm kok Atau kamu datang dengan mobil Tapi polisi enggak kasih Ujian dulu Supaya apa? Enggak ngawur Karena di perjalanan atau di jalan itu ada rambu-rambu Yang harus diketahui bagi setiap orang yang Mengendarai kendaraan Tahu enggak rambu-rambu itu? Jangan nanti enggak tahu Tempat dilarang parkir, dia parkir Tempat parkir, dia buat untuk Jalan Atau jalannya mestinya dia jalan Di bawah kecepatan tertentu Dia malah lebih Loh ini membahayakan Bukan hanya dirinya Tapi kepada yang Yang lain Makanya perlu di uji Sama dengan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya Tidak bisa di uji dulu Jadi macem kokoh Mahabah cinta itu ibarat pohon Pohon yang bagus Pohon yang indah Akarnya ini kokoh Nanti Tidak kombong Tidak bangga tiri Tidak riak Anggota badannya Anggota badannya Matanya Telinganya Tangannya Kakinya Dan lain sebagainya Yang dilakukan Yang dikerjakan Kebaikan Ketaatan Hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Hasil daripada cinta itu Akan Menyelimuti Anggota Badannya Akan menyelimuti dirinya Sehingga menyelamatkan dia Daripada azab Memberikan kepada dia Kemuliaan dan keistimewaan Yaitu dengan Allah Amin ya Makanya Ada tanda-tandanya Apa tanda-tandanya Banyak disini disebutkan Tanda-tandanya Nanti akan kita sebutkan Satu persatu Tanda-tandanya cinta Itu apa Nanti disebutkan oleh Imam Ghazali disitu Faminha Waminha 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 Itu semuanya Tanda-tanda Cinta Nanti akan kita Sebutkan satu-satu Apa pertama Tandanya cinta Nah ini Yang pertama Kita miliki atau belum Belum Jangan aku cinta dulu Nanti yang kedua Belum Jangan aku cinta Oh sudah ada Yang kedua belum ada Hiasi diri kamu Untuk memiliki yang Kedua Oh yang ketiga Belum ada Hiasi diri kamu Untuk memiliki yang ketiga Sampai sempurna Baru kamu bisa mengaku Bahwa kamu itu Mencintai Allah Subhanahu Hatta Allah Terima kasih telah menonton